Intro Ini warna tersier Warna tersiernya juga sempurna Terus warna black hitamnya Hitamnya juga sempurna 100 Terus disini Yang terakhir yaitu Warna tersier dan warna kunci Digabung jadi satu Jadi yang ada sedikit perubahan dari warna Hijau ya tadi ya Nah hijau turun Sainnya menjadi sekian persen Ini juga turun Turun 99,61 turunnya ya Ini kalau PDF ya PDF Jadi Mendekati ya Mendekati kurang lebih 99% Aman lah ya 99% untuk penggunaan Di Penggunakan ekspor penggunakan PDF ya Kalau pakai SVG tadi Mana SVG ya Nah ini ya Kalau SVG kita cek satu persatu SVG Sain 100% betul Majenta 100% betul Yellow 100% betul Blue Blue juga ada perubahan disini Dari SVG nya juga mengalami perubahan sedikit ya 0,4 ya 0,4% Terus disini red Red aman ya Green Green aman juga Ada perubahan sedikit ya Terus yang lainnya juga aman ya Ini aman Ini aman Ini juga aman Jadi yang tidak aman tadi adalah Ketika teman-teman menggunakan warna non CMS ya Mungkin bisa sambil dicatat mas Rani ya Kira-kira Jadi yang nomor Nomor berapa tadi ya Nomor 1 sama 2 ya Nah setelah kita menguji Menggunakan Script Boost Kita menguji menggunakan Adobe Illustrator Adobe Illustrator Saya sudah siapkan disini Kita buka yang SVG terlebih dahulu Sama Udah langsung aja dua-duanya aja ya Sekalian ya CMYK Open with Adobe Illustrator Nah disini Up Disini juga mengalami perubahan Ya untuk PDF Kita jadi cek Ada dua Ini yang SVG Ada formatnya SVG Untuk SVG disini Model warnanya masih tetap RGB Ya bukan CMYK Nah tapi rentang warnanya yang bagian atas ini tetap Kita ungroup dulu Ungroup Nah yang bagian atas ini tetap CMYK sepertinya ya Ini CMYK Dari secara preview sama persis ya Secara preview sama persis dengan SVG Tidak jauh berbeda Kita samakan dulu Preview nya ya Sama ya Orang lebih ya SVG nya sama persis Secara preview Kalau secara nilai Bagaimana nih nilainya nih Nah Nilainya ternyata mengalami perubahan disini ya Nah disini Warnanya turun Jadi 71,58 ya Disini juga turun Ini turun 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 Jadi Ketika SVG dibuka di Adobe Illustrator nilainya berubah ya Nah ini ya Kalau dari RGB nya Disini Ini harus pakai RGB ini Kalau dari RGB nya sama persis ya RGB sama persis ya Sama Sama 255,255 sama ya Ini juga sama Ini juga sama Ini juga sama Ini Berubah ya Nilainya mungkin gak sama Tadi 100% kita ubah menjadi 80% sama Berapa tadi 90 sama 80 ya Nah kalau yang CMYK bagaimana nih Nah kita lihat CMYK Nah Jadi kalau SVG yang dibuka di Adobe Illustrator ini Nilainya berubah mas Rania Jadi kalau dibuka di Adobe Illustrator nilai CMYK nya berubah Tapi nilai RGB nya tetap Nah berikutnya kita buka yang CMYK Jadi disini sudah masuk ke mode warna CMYK Jadi bukan mode warna RGB Nah disini sudah kelihatan ya teman-teman CMYK disini RGB Nah sudah berubah Nah apakah nilainya Ikut berubah atau tidak Kita cek Kita ungroup dulu Oh ini masuknya klik ya Oke kita buka dari sini aja satu persatu Oke Oke yang pertama Menggunakan warna CMYK Oke nah disini ketika kita buka menggunakan Apa namanya Adobe Illustrator Itu ternyata nilainya sama ya 100% ya Nilainya sama 100% Science Magenta Magenta juga sama 100% nilainya Yellow 100% Green Blue Blue nya juga berubah disini 99,61 Tapi nilainya sama Seperti yang di Deskribus tadi Nilainya sama seperti di Deskribus Disini juga sama nilainya Jadi ada Sedikit penurunan ya Di bagian ini Tapi gak banyak ya Penurunan jadi masih bisa dipoleransi lah ya Kalau menurut saya Nah disini juga Science Magenta Yellow Warna Tersiernya ini 100% Sempurna Ini juga Warna kuncinya juga sempurna Campuran antara warna kunci dengan warna Warna Tersiernya juga sempurna Yang bagian bawah ini yang Juga mengalami Perubahan warna juga ya Sama seperti di Deskribus ya Nah kalau kita cocokkan dengan warna yang ada di Deskribus Kurang lebih Agak terang yang ada di Deskribus ya Disini agak gelap Nilainya 44 sama 16 Kita samakan dulu Disini Ya 44 sama 16 44,49 sama 16,19 Jadi nilainya sama sebenarnya jatuhnya ya 44,49 sama 16,19 Sama Science sama yellow nya Berubah Nah ini Tapi nilainya sama Jadi antara Deskribus dengan Adobe Illustrator sama Terus disini Warna magentanya berubah juga 39,79 Kali Sama 77,81 Kita cek disini Nilainya sama 39,79 Sama 77,81 Nah ini sama Jadi nilainya sama semua Dengan yang ada Deskribus Nah disini CMBK nya sama persis ya 1,89 Kali 90 Sama 90 ya Disini juga sama 1,89 sama 90,68 Tidak perlu saya cek semua ya Kurang lebih kalau dari sampel ini Sebenarnya sama Cuman disini Kalau secara otomatis Itu meleset warnanya terlalu jauh ya Meleset warnanya terlalu jauh Jadi disarankan untuk menggunakan yang PDF Disarankan menggunakan CMS maksud saya Oke dari sini tadi sudah Dicatat mas Rania Sambil di cek dulu pak ya Ini ya Oke Jadi SVG tadi SVG diskribus tadi warnanya sama Ini yang non-CMS ya Warnanya tetap Segelas sama ya Tapi nilainya berubah Sedangkan di AI Baik warna maupun nilai Semuanya berubah Yang non-CMS berarti kan yang bawah tadi pak Yang non-CMS yang bawah ya Yang non-CMS yang bawah Untuk SVG sebenarnya sama sih SVG nya mas Rania Disini Sama SVG nya sama Jadi disini mana SVG Nah ini SVG nya Sama AI yang SVG Nah ini sama persis sebenarnya Sama Ini nilainya yang berubah ya Nilainya yang berubah Nilai CMYK nya yang berubah Yang atas ini yang berubah Tapi secara preview Mirip ya Gak jauh beda ya Secara preview nya Kalau kita lihat disini Preview nya gak jauh beda Warna nya mirip gitu lah ya Gak sama sih Kalau sama maksudnya tetap sama nilainya Kalau mirip kan bisa aja warna nya beda Mirip ya Tapi nilainya gak sama Jadi Kalau untuk penggunaan CMS ini Nilainya tidak sama Kalau PDF yang diskribus tadi Warnanya aman Eh warnanya sorry Warnanya berubah Dan nilainya juga berubah Yang non CMS Yang non CMS betul Ya Oke Kemudian kalau di AI tadi Di AI Warnanya berubah ya Pak ya Atau di AI Warnanya Untuk non CMS Ini yang non CMS ya Yang non CMS Warnanya berubah ya Kalau warnanya berubah Yang jelas nilainya pasti juga berubah Tapi nilainya sama dengan yang ada diskribus Nah ini Nah itu Nilainya sama dengan yang ada diskribus Diskribus dengan Jadi PDF ini diskribus sama di ini Nilainya sama Yang sama diskribus bukan yang ini Pak Yang CMS Pak Iya yang CMS sama Tapi yang non CMS juga sama Juga Oke Oke Berarti kalau yang non CMS ini Yang SWG ketika dibuka diskribus Warnanya sama Hanya Warnanya mirip Sorry Warnanya mirip Tapi nilainya berubah Kemudian di AI Warnanya mirip Tapi nilainya juga berubah Jadi sebenarnya sama sih hasilnya Sebenarnya sama Perubahannya gak jauh berbeda mas Rania Mungkin sekitar 99% lah ya Jadi yang perubahannya gak banyak Perubahannya cuma 1% sih Gak sampai Sampai 1% 0,4% perubahannya tadi ya Ini yang untuk SWG ya Ini yang untuk SWG ya Lebih safe juga sih dia Sebenarnya Terus kalau yang PDF nah ini Diskribus warnanya berubah Kayak nilainya juga berubah Nilainya juga berubah Di AI warnanya juga berubah Nilainya juga berubah Tapi nilainya sama Diskribus warnanya kan sama Pak Yang PDF berubah ya tadi ya Yang non CMS Yang PDF ini berubah ya Nah ini yang bawah kan Non CMS yang bawah ya Warnanya berubah ya Berubah warna itu Berubah ya Berubah Nilainya juga berubah Jadi warna berubah Nilai berubah Kemudian untuk yang CMYK Dengan CMS Di Skribus Warnanya Bisa dibilang 90% aman ya 99% aman ya 99% Jadi ada perubahan sedikit Warna biru sama warna hijau Warna biru sama warna hijau Jadi campuran warna Sainnya kayaknya Yang mengalami perubahan Sekitar berapa persen 4 persen doang kayaknya 0,4 0,4 Nggak sampai 1 persen 0,4 persen Ini baik Apa SVG maupun PDF Juga mengalami hal yang sama ya Iya Baik di AI maupun di Apa Skribus Sama Kita coba SVG ya SVG tadi ada perubahan Kayaknya Ada perubahan juga Ada perubahan Jadi di SVGnya juga ada perubahan Yang warna biru sama hijau Yang berubah ini Sainnya Sain Ini Sain berubah Ini juga Sain berubah Sainnya berubah Jadi yang berubah di bagian warna Sain Dua-duanya ini Oke Ini ada saran dari Pak Iwan Kalau bisa bandingin di Corel juga Lebih bagus sebenarnya Nah itu Masalahnya Nggak punya lisensinya untuk Corel Menarik sih sebenarnya Memang Corel agak mahal sih Langganannya lumayan lah Lebih mahal dari Adobe Ada lisensinya Jadi saya berani untuk Pakai ya Kalau nggak ada lisensinya Nggak berani nanti untuk uji coba Oke Jadi yang punya Barangkali yang masih punya Corel Yang Apa Punya Megang lisensinya Corel Bisa nih dicoba-coba Ntar Bisa diinfokan hasilnya Kayak gimana Atau nanti kita share File-nya ya Untuk diuji ya Sudah ini ya Nilainya sama atau berubah Nanti boleh di Anu Boleh lagi sih Ntar saya kasih akses ke Ini si tabelnya lah Betul-betul Betul Ya Bisa kontak saya Atau Pak Nub Oke Berarti Ini Buat Hasil sementaranya Ini ya Hasil sementaranya Mana tadi Warnanya mirip Yang ini yang non-cms ya Warnanya mirip Tanya nilainya berubah Di AI juga sama Kemudian pdf Warnanya berubah Dan jelas nilainya juga berubah Di AI warnanya juga berubah Nilainya juga berubah Tapi Hasilnya sama dengan seribu sih Nilainya Nilai yang didapat maksudnya Kemudian Yang Warna yang diproduksi dengan cms Itu relatif aman Dan bisa dibilang Sangat aman sih Sebenarnya untuk Untuk digunakan produksi cetak Karena Warna-warna kuncinya tuh Ini semua Aman semua Paling yang tadi Meleset Sekitar Sekitar 0,4% Warna yang Biru dan hijau Biru dan hijau Betul banget Oke Jadi masih Masih bisa digolongkan aman sih Kalau menurut saya Ya Karena di bawah 1% sih Menurut saya masih Inilah masih 1% karena Tingkat perubahannya di bawah 1% Masih bisa diterima lah Masih bisa betul-betul Betul-betul Oke sekarang berarti Lanjut yang gradient Pak ya Kita lanjut ke gradient Nah di gradient disini Kita Sebenarnya untuk gradient Ini masih belum support Untuk cms Jadi kita pakai Warna-warna dasar aja dulu deh Warna-warna dasar dulu Oke Nah ini ada warna gradient Saya Saya buat dari awal aja dulu ya Supaya enak Teman-teman supaya Tau pembuktiannya juga Bagaimana Jadi abis ini Udah gak bisa nih ngomong Kayaknya sih Aman Karena kita udah Betul-betul nih Bener-bener Bener-bener Nah Disini kita Untuk gradient ya Pakai G Gini ya Nah ini Kita tidak bisa Menggunakan fitur cms Mas Rani ya Nah ini tidak bisa Gitu ya Kita tidak bisa Mengatur nilai-nilainya Tidak bisa mengatur Nilai-nilainya Jadi tidak bisa diatur Nah caranya bagaimana Mungkin teman-teman Bisa menggunakan dropper Jadi teman-teman Bikin ininya dulu Tapi pakai warna Artifact Atau Japan tadi ya Pakai yang ini ya Nah itu kita bisa pakai dropper Dropper Klik D Klik D Seperti ini ya Terus ini juga Pakai magenta ya Nah kurang lebih warnanya Seperti ini Sebenarnya kalau dilihat Secara Kalau yang biasa Bisa main cetak offset Itu biasanya pasti paham ya Kalau CMYK itu biasanya Agak gak ngeblend kayak gini ya Jadi dia agak semu-semu abu-abu Biasanya agak semu-semu abu-abu Jadi ini sebenarnya Kayaknya pasti akan berubah warna Di tengahnya ini ya Kalau yang sisanya Saya kurang tahu Kita coba dulu Oke mungkin yang lain Disinggirkan dulu aja pak Yang warna di atasnya itu Jadi fokusnya di Fokusnya di ini ya Gradient Oke Oke Kita gradient Oh sebentar Saya kasih beberapa warna aja Biar Enak ya Pakai gradient Jadi Jangan pakai warna yang ada di sini ya Kalau menurut saya Pakai warna yang ada di sini Dropper Dengan warna mungkin Warna dasar aja deh ya Saya rasa Nah warna dasar Jadi nanti ujinya biar enak ya Berapa warna kira-kira Tiga warna Tiga warna cukup ya Oke Kita duplikat dulu Atau warna sekunder ya Warna sekundernya Kita pakai ini Sama Kalau warna sekunder ini agak rawan sih Karena dia menggunakan Lebih dari Satu warna ya Oke ini sudah ya Saya delete dulu Lalu saya save as ya Control save as Pakai CMYK gradient Terus saya export ke dalam format PDF ya Ini posisinya CMYK ngembet enggak Pak? Enggak Ini posisinya enggak ngembet Karena enggak bisa ngembet ya Atau gimana? Ya karena tidak bisa di-embet ya Jadi posisinya Tidak di-embet Tapi kita menggunakan dropper Mengambil dari CMS ya Coba yang warna Ini Apa Di mana Fill and ini Fill and stroke Nah Itu Dicek Dilihat coba ini ya Ada Ini enggak ada Isisinya enggak Enggak ada ya Coba ya Untuk Disini Tidak bisa dicek ya Untuk CMS-nya Tapi kalau untuk RGB-nya bisa Tapi pasti nanti Jatuhnya ke Kalau SVG jatuhnya Ke RGB ya Jadi kita Ngeceknya di bagian RGB Kalau SVG Tapi kalau Nanti agak sulit Ngeceknya Kita Lebih baik Samakan dengan PDF Yang ada di Skribus Sama yang ada di Adobe Illustrator aja ya Di dokumen Property ada Isisinya Ada Sepertinya ada ya Berarti kan Masih ada File-nya tuh Maksudnya Dalam isiapnya Kebaca tuh Ini berarti Tinggal di export ke Skribus CMYK lagi Oke Oke Sepertinya ada mengalami Perubahan warna ya Gradien SVG Eh kok Diklip 2K Open width Open width Skribus Kita cek di Skribus Misalkus dulu Nah Kalau dari Nilainya Ini untuk Warna gradient Nah ini warna gradient Nah ini sayangnya Untuk cek nilainya Gimana nih ya Sebentar Saya juga Tidak begitu hafal Kalau untuk Penggunaan Skribus Jarang pakai sih ya Di tadi sih Di menu tadi Color and fill ya Di sini ya Harusnya ya Nah di sini Oke kita cek Edit ya Nah di sini sebenarnya Sudah ada nilainya Di sini Nggak ada nilainya Tidak ada nilainya Tidak ada nilainya Tidak ada nilainya RGB nilainya Terus Kontrol Z dulu Cancel dulu lah ya Lalu yang ini Satunya ini Pakai FF200 ya FF200 sama AEF 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 lah ya Nah itu Tapi Sudah kelihatan RGB semua sih Pak Kelihatan RGB ya Kelihatan RGB Jadi Sepertinya Tidak perlu di cek ya Perlu Ya udah RGB semua itu RGB ya Nilainya Tidak bisa menjadi CMYK Tapi tetap Tapi jadi RGB Nah kita coba Yang SVG Kita close Kita coba CMYK Pakai gradient Open with Script boost Sama sekalian aja Kita buka Di Adobe Illustrator ya Oke Lalu dilihat Dari sini Ya Dari Ke Sesama Sesama Ini Nggak jauh beda sih Sebenarnya ya Nggak jauh beda Cuma disini agak ngeblend Kelihatan ya Agak ngeblend Agak gelap Agak gelap Yang tengah ini agak gelap Transisi Transisinya ini agak gelap Ini kelihatan Tapi memang idealnya gitu ya Agak abu-abu harusnya Campuran warnanya harusnya agak abu-abu Itu yang benar sih Kalau hasil cetak Kurang lebih kayak gitu Kurang lebih Nah kita lihat di bagian skribus Oke Nah disini ya Oke Kalau dilihat disini juga kurang lebih Nggak jauh beda ya Ini juga agak abu-abu Agak abu-abu Agak abu-abu ya Kalau secara visual ya Tapi kalau kita lihat nilainya Kita anu grup Jadi Di color sih Color ya Nah disini PDF02 PDF02 Mana PDF02 Nah disini Oh disini Jadi CMYK teman-teman nih ya Jadi CMYK semua nih ya Nah disini jadi CMYK Nah berarti ngarut tadi Pak Embed Pak Kenapa? Berarti embed tadi ngaruh Maksudnya masih ada ICC tadi ngaruh dia Enggak sih sebenarnya Ngaruhnya pada saat exporting sih sebenarnya Ngaruhnya pada saat exporting Karena yang lain pasti ke embed juga Kalau pakai PDF Kita tinggal lihat Cek nilainya aja Kurang lebih gitu ya Kita coba cek nilainya Nilainya sama enggak nih Cek nilai disini ya Oh ini Nah disini ya Disini ada perubahan warna yang cukup jauh ya Perubahan warna yang cukup jauh Karena dia Rep ya Ini rep ya Sama green Nah ini perubahannya cukup jauh Tapi kita samakan dulu perubahannya Kita ungroup Warna ungroup Bisa kurang begitu hafal nih dengan Adobe Illustrator juga Oh ini pakai clipping ya Kita objek Kita unclip dulu Clip Clip Ini Saya agak kurang hafal Padahal ya juga kadang-kadang masih suka pakai sih Tapi kok enggak hafal ya Clipping mask Nah kita release dulu Nah oke sip Kita buang Nah ini ya Disini ada gradient Nah sekarang kita tentukan gradientnya Ada nilainya berapa nih Oh sayangnya tidak bisa kebuka semua Nah ini ya Gradient Nah sama color Nah ini Nah ini agak Nah ginilah ya Oke disini PDF warnanya sudah menjadi CMYK Warnanya sudah menjadi CMYK Nilainya ada perubahan Ada perubahan ya Ada perubahan Karena tidak pakai CMS ya Ada perubahan pastinya Ya Jadi salah satu penyebabnya Karena tidak pakai CMS Kita pakai dropper tadi ya Nah disini Nilainya berubah ya Menjadi 72,23 Magenta 10,18 Kita samakan nih dengan yang ada disini Nah ini Yang ada disini Ya Tapi secara nilai dengan Dengan skribus sama Jadi 72,23 sama 10,18 Kelihatan ya teman-teman ya 72,23 sama Disini 10,18 Artinya Nilainya sama Tapi tetap berubah Sama-sama berubah Tapi nilainya tetap sama Berarti ini sama Ini sebenarnya sama Prinsipnya Terus magenta Nah magentanya Berubah juga disini ya Magenta Disini 5,72 5,72 Betul sama-sama 92,8 sama-sama 1,74 Jadi secara nilai sama Walaupun ada perubahan Karena memang tidak pakai CMS ini tadi Tapi toleransinya Sedikit sih Perubahannya enggak Enggak terlalu jauh berbeda ya 92 Sama 5% Sama 1% Apa masih bisa digolongkan aman enggak sih ini Mas Rania kira-kira Kalau untuk warna gradasi Kalau gradasi masih Masih bisa diterima sih pak Masih bisa diterima ya Tapi secara visual Sebenarnya sama dua-duanya sih Kalau secara visual Secara nilai juga sama Dari skribus dengan Kayaknya kalau skribus Lebih terang sih Kalau di monitor saya Oh lebih terang ya Kalau di monitor ya Di monitor saya skribus lebih terang Yang di AI itu lebih Yang apa Ada magentanya tuh Yang lagi Di select tuh Nah itu kelihatan Bisa enggak ya Kalau saya screenshot Boleh ngeliat bedanya gitu Bentar Bidang persegi Oh tampilin kayak tadi lagi pak Bentar Saya coba lihat Eh bentar Bentar Saya taruh sini aja Biar enak ya Sudah Oke sip Coba saya Kesehatan ke telegramnya pak Nuk ya Ya Saya kira Di situ kelihatan Kelihatan bedanya enggak Kalau di sini kelihatan bedanya sih Maksudnya Yang di ini Oh iya 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 Paham Saya cek dulu ya Nah ini tadi Aku enggak tahu ya Ini di layar monitornya Mas Rani atau di Kita coba buka di sini Apakah Masih sama Mas Rani Baik Itu Kita coba buka di sini Nah ini ya tadi ya Iya Kelihatan yang bawah Lebih terang kan Oh Bukan lebih terang sih Saturasinya lebih tinggi Sepertinya Bener Itu lebih tepat Saturasinya ya Jadi warnanya Sebenarnya ada Sama-sama ada perubahan Meskipun Perview-nya agak sedikit berbeda Perview-nya agak sedikit berbeda Nah enggak tahu itu Kalau yang di monitornya Pak Anu Kelihatan beda enggak Kalau di sini beda soalnya Kayaknya sama sih Mas Rani Ini posisi saya Kepala saya agak naik Ini agak kelihatan putih Ketika saya Agak turun Sama ini Karena faktor Posisi Posisi melihat Atau bagaimana Kurang tahu Tapi Kalau saya gerak Turun ke bawah Gini agak berbeda Tapi memang Yang di bawah Ini sedikit lebih saturasi Saturasinya Saturasinya lebih Saturasinya lebih tinggi gitu ya Tapi sekarang nilai Secara nilai sama Sama Nah itu Harusnya Kalau kita melakukan printing Harusnya Sesuai dengan nilai sih Seharusnya ya Oke Nah kalau kita Seperti 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 Gitu ya Gimana Gimana Ini masalah nilai Sama Berarti Kita percaya Yang mana nih Nah itu Kalau di Cetak offset ya Kalau cetak offset itu kan Semuanya tergantung Dari plat ya Kalau platnya Nilainya sama Harusnya dia sama Karena dia mengajuk ke plat Kalau printing Digital printing Saya kurang paham Kalau digital printing Karena dia gak pakai plat kan Jadi dia nilainya bisa Macem-macem Bisa Parameternya bisa Dari mana-mana Bisa dari nilai Atau bisa dari preview mungkin Nah Bagi saya coba bandingin Ini bagaimana Kira-kira Masih tergolong Aman atau tidak Tapi Kalau menurut saya Masih Masih safe lah Ya masih lah Gimana teman-teman Menurut Menurut kalian Aman gak sih Masih aman gak sih Gitu Masih aman gak sih Kira-kira Kalau menurut teman-teman nih Kita taruh di samping Saya coba sandingkan pak Di inscape nih Kelihatan Emang beda sih Beda ya Emang beda Ini saya Ini juga biasanya Dipengaruhi sama Color profile juga sih Mungkin color profilnya Sedikit berbeda ya Bisa jadi sih Nah disini Kebetulan di AI Kita bisa atur ya Untuk Apa namanya Untuk Color managementnya Nah disini Ini sebenarnya Bisa diatur sih Cuman Perviewnya gak tau Pake yang mana Yang cocok sih Kalau disini Dia pake Fogra Gak sih Bukan-bukan disini Mana ya Lupa saya Nah ini Disparasi Perview Spot Colournya Nah disini Nah ini Pake Fogra 29 ISO nya Saya Coba Pake Artifact Gak ada ya Ini pake Berarti Pake Swap Ya Swap Swap Versi 2 Nah ini Kita coba Nah ini Mengalami perubahan Dikit sih Dikit tapi gak banyak Tapi bisa Karena Karena ini Gradien ya Titik stopnya Kan bisa aja Bergeser juga sih Yang bikin pengaruh Oh Tapi ini titik stopnya Harusnya Aku gak tau ya Posisinya sama gak sih Sama kayaknya Di pojok ya Nah ini di pojok nih Nah harusnya sama Tadi juga di pojok Aman 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 Kalau teman-teman Ini kita minta pendapatnya teman-teman nih Kira-kira nih Kira-kira masih bisa dikatakan aman gak sih Kita masih bisa dikatakan aman apa enggak nih Yang punyanya Mas Rania tadi mana Kelihatan bedanya kan ya Kelihatan bedanya Iya betul Yang tengah ini yang punyanya apa ini Mas Rania Yang kecil itu yang AI AI ya Jadi AI Lebih terang Lebih puyih lah ya Lebih puyih Harusnya Nah ini saya yang kurang paham Mungkin ada teman-teman yang paham